Di video kali ini, saya akan bahas event hati pertama Julia yang merupakan kelanjutan story dari Mbah Sen di game Chitampi Stories. Yuk kita bahas. Setelah kalian mendapatkan cutscene pertemuan pertama dengan Julia, kalian akan disuguhkan juga quest nih. Kita disuruh cari penafonten. Carilah penafonten dan berikan kepadaku. Hin, mulai tingkatkan juga hubunganmu denganku sampai hati satu. Nah disini kita harus mencari penafonten nih. Nah cari penafonten itu dimana sih? Kalian bisa cek video saya yang sebelumnya ya teman-teman, saya udah pernah bahas. Atau singkatnya kalian bisa dapat penafonten itu di pusat kota dengan cara memulung Atau dengan cara tukeran dengan NPC yang ada di pusat kota Atau juga disini kalian bisa dapat penafonten itu dari kerjaan istri yaitu pengarang buku nih. Nah disini kita akan kasih penafontennya. Saya udah punya penafontennya nih teman-teman. Nah tapi sebelum itu banyak yang bingung gini teman-teman. Well sebenarnya aku ingin bantu kamu percayaan ini. Tapi jujur aku belum sepenuhnya percaya padamu. Kamu ini memang perlu lupa atau apa sih? Masya cara satunya aja masih belum. Nah jadi banyak yang kayak gini mungkin ya. Jadi disini kalian untuk menyelesaikan questnya harus tingkatin hati Julia itu ke satu dulu nih teman-teman. Sesuai dengan hinnya. Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah satu dan selesaikanlah quest. Jadi kita harus tingkatin dulu hubungan pertemanannya itu berjumlah satu baru kita bisa menyelesaikan quest ya. Kita ajak ngobrol dulu biar ningkat poin hubungannya. Terus jangan lupa kita kasih hadiah. Oh my kamu bisa dapat ini dari mana? Hebat juga bisa dapat barang spesial banget ini kata Julia ya. Terima kasih sudah menjadi temanku. Nah sekarang hatinya itu udah berjumlah satu. Langsung aja kita kasih pena fontenya ke Julia. Aku mau pergi bersama mbak. Demi menyelamatkan Citampi. Oke. Jadi disini Asep mau bareng Julia gitu. Nah gitu dong. Ayo ikut aku. Kita pergi ke rumahku dan sama-sama selidiki kamar kerja ayahku. Sekarang? Iya. Sekarang. Masa tahun depan? Kata Julia. Akhirnya mbak lagi gak ada di rumah. Ayahku tadi pagi-pagi sekali pergi. Ada meeting bareng orang sok kegantengan. Brandon. Oh iya. Ngomong-ngomong pena fonten buat apa memangnya? Tanya Asep. Buat asisten ayahku. Dari dulu dia pengen banget pena pahal. Pasti kalau kita kasih pena ini. Kita bisa bujuk dia untuk bisa masuk ke ruang kerja ayahku. Ayo masuk mobilku. Tapi mbak kan kaya. Kenapa mbak gak beli aja penanya sendiri? Dia diem. Oke. Selesai teman-teman questnya. Tanpa menjawabku, Julia berjalan tergasa desa menuju mobil mewahnya sambil kubuntuti. Ia pun membuka jendela mobil dan berteriak. Eh cowok desa. Cepetan naik. Tanya-tanya di dalam mobil aja. Aku segera masuk ke dalam mobilnya yang mewah dengan perasaan agak kesal karena cara bicaranya yang seperti merendahkanku. Oke. Saya masuk mobil. Saat aku duduk di jog mobil Julia, aku pun mendengus keras. Bisa-bisanya aku harus terlibat dengan cewek cantik, tapi ketus dan egois seperti dia. Aku pun menatapnya sambil menilai selagi Julia mulai bersiap-siap untuk menyalakan mobil. Jujur, aku sebenarnya masih ragu. Apakah wanita ini sungguh-sungguh mau menolongku atau sengaja mau menjebakku? Hmm. Saya berpikir tuh gitu ya. Apakah Julia ini benar-benar mau nolong gitu ya? Nah ini teman-temannya untuk foto event hati pertama dari Julia nih. Dia lagi bawa mobil. Ya cantik banget ya. Kalian bisa nilai sendiri. Tapi akhirnya Julia pun menjalankan mobilnya. Namun aku agak terkejut karena dia mengemudikan mobilnya dengan kencang. Cewek cantik seperti dia ternyata bisa ngebut. Aku pun hanya terdiam dan diam-diam menatapnya yang sedang fokus menyetir. Dia tampak lebih cantik lagi bila sedang menyetir. Tangannya yang lentik memegang kemudi dengan sangat mahir. Namun secara tiba-tiba ia meliriku sekilas dan kembali fokus mengemudi ke depan. Aku terkejut karena ketahuan sedang menatap nyelamat tadi. Aku pun segera menunduk. By the way, kita punya alasan masing-masing ya. Kamu ingin menyelamatin Citampi, aku ingin menghukum ayahku. Tapi cara kita mencapai tujuan itu sama. Jadi gak usah baper ya. Terkejut. Hah? Baper? Enggak kok, kata Asep. Aku berusaha mengatur intonasi suaraku supaya tidak terdengar gugup. Aku kan udah punya istri dan aku cinta banget sama dia. Oh iya, kan udah punya istri ya. Yes, oke. But, kamu ketemunya sama dia dulu sebelum aku. Coba ketemunya sama aku dulu. Pasti kamu gak bisa berhenti mikirin aku. Waduh. Nah, lo sapek gak tuh? Gak bisa berkata-kata lagi tuh. Dengar kataan gitu ya. Istri aku itu baik hati. Gak kayak mbak. Mulutnya tajam kayak pisau. Oke, bagus. Pembelan yang bagus. Hahaha, tajam kayak pisau. Tapi jujur apa adanya daripada munafik. Anyway, gantengan Brandon juga daripada kamu. Walaupun kalian mirip. Cuma aku malah setiap hari berantem sama dia. Aku pun mengalihkan pembicaraan. Karena pembicaraannya membuatku merasa tidak nyaman. Masih lama gak nyampe-nya? Tanya Asep. Sebentar lagi sampai. Kata Julia. Tiba-tiba aku merasa mual dan agak pusing. Sepertinya AC mobilnya terlalu dingin. Aku mual. Aku kecilin AC-nya ya mbak. Gak tahan aku kalau AC-nya terlalu dingin. Ya, kecilin aja. Kata Julia. Mengocilkan AC. Huh, dasar orang desa. AC dingin dikit aja gak kuat. Julia tajam banget. Aku menatapnya kesal. Mulutnya memang tidak dididik untuk berkata baik ke orang lain. Untung aja dia cantik. Aku memilih diam sepanjang perjalanan. Berharap kami segera sampai. Akhirnya kami tiba di sebuah rumah yang amat besar. Rumahnya terletak di antara Citampi dan Bojong Lima. Rumah itu mempunyai pagar yang sangat tinggi. Julia memarkirkan mobilnya di halaman rumahnya yang luas. Dan mengajakku keluar dari mobilnya. Di luar, aku tidak bisa berhenti mengagumi betapa besar dan mewahnya rumah Julia. Oke. Nah, ini teman-teman rumahnya. Wow, besar ya. Hehehe, biasalah. Rumah orang kaya gitu loh. Anak curagan. Halo, baru lihat rumah gede ya. Ayo cepat. Aku takut ayahku keburu pulang, kata Julia. Oke, bagus sih emang rumahnya. Julia mengibaskan tangannya di depan mataku yang sedang terbengong-bengong menatap rumahnya menyadarkanku. Dengan cepat, aku mengekori Julia masuk ke dalam rumahnya melalui pintu utama yang terlihat tinggi dan megah. Saat menginjakan kaki di ruang tamu, aku terpesona melihat isi dalam rumah yang serba mewah dengan pilar yang tinggi seperti yang biasa kulihat di film-film sinetron. Ayo kita langsung ke ruang kerja ayahku, katanya membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk dan mengikutinya. Julia mengajakku naik lewat tangga menuju lantai dua. Kulihat tangganya begitu megah dengan pegangannya yang berukir. Wow, oke. Di sini ditunjukkan langsung ruangannya ya. Kami pun tiba di lantai dua yang tak kalah luasnya. Ada ruang keluarga megah di tengah ruangan yang dengan sebuah sofa melingkar dan juga TV yang begitu besar. Wah, bagus sih dibikin pixel artnya langsung, teman-teman. Julia menyuruhku mengikutinya berjalan menuju ruang kerja ayahnya yang terletak di pojok ruangan. Oke. Nah ini. Akhirnya kami tiba di depan pintu ruang kerja Baskoro. Pintu itu terbuat dari besi dan memiliki sebuah tombol kode yang digunakan untuk membuka pintu. Sepertinya di balik pintu ini terdapat banyak rahasia. Mbak Julia tahu dia buat masuk ruangannya? Tanya Asep. Enggaklah, dia jaga banget ruangan ini. Dari dulu aku penasaran di dalam ada apa aja. Tapi cuma asistennya aja yang tahu. Kan curang. Masa anak sendiri nggak tahu? Oke. Siapa nih yang datang? Kayaknya ini asistennya ya teman-teman. Nona Julia. Ya, kok non nggak bilang bakalan datang sama Pak Brandon? Oke, kita dikira Brandon ya. Kuliat pria kurus berwajah letih datang menghampiri kami. Sepertinya dialah asisten Baskoro yang dimasuk Julia. Dan sepertinya juga dia keliru mengira aku Brandon. Oke. Kita dikira Brandon ya sama asistennya si Julia ini teman-teman. Asistennya Baskoro. Baru aja aku mau memberitahu yang sebenarnya. Tiba-tiba Julia mengangkat tangannya ke arahku. Sembari memberikan tatapan serius. Memberiku tanda untuk tetap diam. Oke. Kayak di film-film gitu. Eh iya. Ini kita pengen kasih kejujutan aja. Pak Brandon dan saya ingin kasih kamu hadiah ini. Karena kamu sudah banyak membantu bapak saya. Kata Julia. Pakai sogo kan teman-teman. Wah ini kan pena yang selalu saya pengen. Non tau aja kata asisten gitu. Iya dong. Apa sih yang aku gak tau. By the way Brandon katanya ketinggalan sesuatu di dalam ruangan kerja. Kita bisa masuk gak? Supaya Brandon bisa cari barangnya. Kata Julia. Asisten itu tampak bimbang dan berpikir sejenak. Tapi akhirnya ia berbicara lagi. Oh iya non. Tapi jangan bilang-bilang ayah non ya. Kalau ayah nona Julia tau saya bisa dipecat. Kata asisten itu. Oke. Oke itu gampang. Kata Julia. Ini non. Saya bukakan. Ya pintunya. Oke dibukain. Asisten itu menekan beberapa nomor dan pintu besi itu pun terbuka. Ini silahkan non. Pak Brandon. Kata asisten itu. Asisten itu mempersilahkan kami masuk dan kami bertiga pun memasuki ruang kerja itu. Akhirnya kita berhasil memasuki ruang kerjanya Pak Baskoro nih. Eh kamu jaga-jaga di sana di ruang tengah. Kan kamu sendiri yang bilang kalau bapak tau kamu bisa dipecat kan. Sambil mendorong asisten Pak Baskoro keluar. Diusir nih biar kita gak ketahuan. Tapi non. Udah sana. Nah jaga keadaan di ruang tamu. Setelah mendorong keluar asisten Baskoro. Julia segera mu. Oke. Cepet banget. Aku mulai berpikir bisa-bisanya asisten Baskoro itu beneran mengira aku Brandon. Sehingga Julia dapat memakai kesempatan itu. Untuk memuluskan langkahnya. Untung dia yang kira-kira Brandon ya. Aku terpana melihat luasnya ruang kerja Baskoro. Ruangan itu penuh dengan perabotan berukir serta rak tinggi beragaya Eropa yang dipenuhi barang-barang dan juga buku. Meja kerjanya begitu besar dan kursi kerjanya yang berlapis kulit terlihat begitu mahal. Ya namanya juga orang kaya ya. Julia tampak langsung berjalan menuju pojok ruangan yang ternyata ada sebuah kotak besi besar di sana. Sepertinya berangkas itu berisi dokumen-dokumen rahasia. Oke. Ada kodenya juga? Mbak udah tanya ke asisten ayahnya mbak tadi. Ayahku gak bakalan ngasih kode berangkas ini ke asisten. Please deh. Mikir dong pake logika. Mendengar perkataan Julia, aku hanya bisa menahan nafas. Dan mengebuskannya dengan keras. Kesel nih ya. Tangan Julia menekan tombol-tombol yang ada di berangkas itu dan kemudian. Oke. Klik. Dan ya disini ditunjukin foto Julia berhasil membuka berangkasnya ya teman-teman. Kayak dia itu puas gitu teman-teman ya. Mau pamer gitu. Tiba-tiba pintu berangkas pun terbuka. Kok mbak tau kode berangkasnya? Tanya asep. Ayah pernah pamer kode berangkasnya dulu waktu aku masih kecil. Dia pikir aku gak bakal bisa masuk ke ruangan ini. Ayah ngeremehin kecerdasan aku. Kata Julia. Aku melongok ke dalam berangkas dan melihat banyak sekali kertas-kertas dokumen yang menumpuk di sana. Hei cowok desa. Sini bantu aku periksa berkas-berkas ini. Barangkali bisa jadi petunjuk. Kata Julia. Tolong ya Julia. Aku punya nama. Asep. Kata asep. Aku protes padanya sambil duduk dan ikut memeriksa berkas itu. Iya iya bawel banget sih kamu. Suka-suka aku dong. Mau panggil apa? Sambil memutar kedua bola matanya ke atas. Aku dan Julia kemudian fokus memeriksa berkas-berkas itu. Tidak ada yang aneh selain sertifikat rumah, tanah, dan kontrak kerja, dan perusahaan besar. Kulihat raut wajahnya Julia. Sepertinya ia sedang berpikir keras. Hmm. Non. Nona Julia. Oke. Ada apa nih? Aku dan Julia tersentak mendengar suara teriakan seseorang. Disusul suara pintu yang digedor dengan tergesa-gesa. Ternyata itu adalah asisten Baskoro. Dan ia terdengar mengatur nafasnya dulu sebelum berbicara. Oke. Asisten Baskoro ternyata. Ayahmu. Ayahmu. Pak Baskoro pulang. Beliau ada di halaman rumah, lagi parkir. Kata asisten itu. Oke. Oh. Ayah udah pulang ya. Kata Julia. Keperhatikan wajahnya berusaha untuk tetap tenang. Dengan sikap, Julia menaruh berkas-berkas itu ke dalam berangkas dan menutupnya. Lalu kami berlari keluar ruang kerja Baskoro. Dengan cepat kami menutup dan mengunci pintu ruangan itu. Wah, semakin seru nih ceritanya ya. Coba kamu sambut ayahku dan hambat dia. Jangan sampai dia ke ruang kerja. Awas ya, kamu sendiri yang bilang kalau sampai ayahku tahu aku masuk ke ruang kerjanya, kamu bakalan dipecat. Katanya ke asisten Pak Baskoro. Wah, kok gitu non? Tanya asistennya. Udah, nggak usah protes. Sana. Kata Julia. Oke. Kasian juga ya ke asistennya. Hei, orang desa, ngumpet sana di lemari besar itu, sambil menunjuk lemari besar yang bersandar pada tembok ruangan keluarga. Oke. Tanpa pikir panjang lagi, aku berlari ke tempat lemari itu dan memasukinya, mengurung diriku sendiri di dalamnya. Aku membuka sedikit pintu lemari itu supaya bisa mengintip keadaan di luar. Sekalian memberiku sedikit udara untuk bernafas. Oke. Julia terlihat sedang duduk di sofa ruang tengah dan berpura-pura sibuk melihat HP-nya. Asisten Baskoro terlihat tergopo-gopo menyambut Pak Baskoro. Tak lama, Baskoro muncul. Kurasakan darahku mendidih karena emosi melihat sosoknya. Ini orang jahat yang mau menggusur Citampi. Lihat saja, bakal aku mencarakan dia dengan tanganku sendiri. Oke. Kamu nggak kerja, Julia? Tanya Tuan Tanah. Kudengar suara Baskoro dan ia tampak menghampiri Julia yang sedang berpura-pura sibuk dengan HP-nya. Lagi kosong ya. Tumben, plong cepat. Itu Julia. Ayah cuma sebentar kalau mau ambil barang ketinggalan di rumah. Habis itu langsung pergi lagi ke kantor Brandon. Oke. Hahaha, lengker banget kayak perangku kalian. Tiap hari ketemu mulu. Proyekan mulu. Kata Julia. Ketawa karir. Ayah ada urusan penting sama Brandon. Dan ayah udah nyusun rencana proyek dan bangunan apa aja yang mau ayah bangun di Citampi nanti. Orang-orang nggak guna itu bakalan ngungsi sebentar lagi. Hahaha. Ketawa jahat. Mendengar itu, darahku semakin mendidih. Kukepalkan kedua tanganku karena emosi. Eh, eh, pak mau minum teh dulu? Atau kopi mungkin? Kata asistennya. Eish, nggak usah. Saya sibuk. Oke. Ditolak. Kasian banget ya asistennya. Udah kurus. Mbak Skoro pun tampak masuk ke dalam ruangan kerjanya. Oke. Siap diam. Tak lama kemudian, dia pun keluar ruangan kerjanya sambil seperti memegang semacam map berkas di tangannya. Ia pun bergegas pergi dari ruangan ia berada sekarang. Oke. Pergi nih. Ayo, ayo. Keluar, keluar, keluar. Biar kita selamat. Oke. Aman, teman-teman. Udah pergi nih. Setelah beberapa saat, pintu lemari terbuka dan kulihat wajah Julia yang begitu dekat saat membuka lemari itu. Asep, aku akan selidiki dulu kantor Brandon. Kamu kuantar pulang aja. Besok aku kabarin. Kata Julia. Ayahnya, mbak mana? Tanya Asep. Dia udah pergi. Barusan aku dengar suara mobilnya menjauh. Alhamdulillah ya teman-teman. Selamat. Aku bisa kok temani mbak ke kantor Brandon sekarang? Please deh, kamu itu bakalan cuma jadi beban. Kalau aku perlu kamu, aku bakalan kontak. Kata Julia. Oke. Aku? Jadi beban? Kok gitu sih mbak? Asep. Ais, udah percaya aja. Aku bakal hubungin kamu lagi nanti. Oke. Akhirnya, Julia pun mengantarkanku pulang. Oke. Udah selesai ya teman-teman untuk cutscene atau event hati pertama dari Julia nih. Seru banget ya teman-teman. Kita diajak kayak film-film apa gitu ya. Kayak detektif gitu. Nah, tadi kita ke rumahnya Julia. Dan hampir aja ketahuan sama Bas Koro nih teman-teman. Untung aja kita sembunyi ya di lemari. Dan disini kita nggak dapet apapun petunjuk. Jadi kita harus tunggu Julia aja. Nah, oke. Disini kita lihat di bagian C-Tampers teman-teman. Oke. Yuk tunggu kabar dari aku. Jangan bertindak sendiri. Oke. Sip. Oke gitu teman-teman ya. Lanjut disini untuk C-Tagram. Kita lihat bagian C-Tagram tadi. Di fotonya itu tadi ada dua teman-teman. Yang pertama itu tadi di mobil ya teman-teman. Nah, ini ya. Ini Julia ternyata lumayan ya. Lumayan cantik banget ya teman-teman. Ya, ini walaupun udah nikah tapi dapet eventnya yang kayak gini teman-teman. Gimana nggak buat kesel player gitu ya. Apalagi Julia nggak bisa dinikahin ya. Nah, ini untuk yang kedua lebih-lebih lagi teman-teman. Disini Julia kayak ya pamer gitu. Dia bisa buka berangkasnya. Ya, bagus sih. Untuk foto-fotonya bagus banget ya. Gimana menurut kalian kalau kalian bisa coba nilai sendiri. Oke teman-teman. Jadi itulah dia tadi cerita dari event hati pertama Julia. Seru banget ya teman-teman. Oke deh. Segini saja buat video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.